Beberapa waktu lalu kita udah ngobrolin tentang belanja kebutuhan PC dari luar negeri gitu ya yang katanya bakal dilarang di Indonesia. Kira-kira gimana kelanjitannya? Keyboard canggih lagi dari Asus, ROG Strix Scope 2. Keyboard wireless dengan layout 96%. Menggunakan triple connection, wired USB, Bluetooth yang bisa terhubung dengan 3 device, dan 2,4 GHz ROG Speed Nova Wireless Technology yang hemat daya dengan ROG Omni Receiver untuk terhubung dengan banyak device cukup dengan 1 receiver aja. Hot Swappable Pre-Loop NX Switch yang dilengkapi dengan Sound Dempening Foam dan Switch Dempening Pads untuk experience ngetik yang lebih nyaman. Selengkapnya, cek link di bawah. Semuanya bermula dari beberapa minggu lalu. Ada berita yang muncul tentang seorang ekonom yang menyarankan pemerintah untuk melarang produk impor dengan nilai di bawah 1,5 juta untuk dijual di e-commerce. Alasannya adalah untuk melindungi UMKM dari banjirnya barang import dengan harga super murah dari mana lagi kalau bukan Cina. Istilahnya adalah perdagangan cross-border. Jadi kita beli dari rumah, belinya lewat e-commerce, tapi ternyata barangnya dikirim dari luar negeri. Udah gitu harganya bisa murah banget. Dan ini menyebabkan para produsen lokal UMKM itu jadi susah bersaing karena katanya gak mungkin kita bisa produksi dan bisa menjual dengan harga semurah itu. Kemudian muncul berita susulan. Disebutkan bahwa Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM Bahli Lahadalia mengaku telah menutup izin import barang secara langsung di e-commerce atau perdagangan cross-border. Dan ia mengatakan siap menghadapi komplain dari para pengusaha. Dan ini adalah langkah yang harus segera dilakukan untuk melindungi UMKM. Oke, jadi ternyata yang kita obrolin kemarin harusnya sekarang sudah diberlakukan. Saya belum ngecek sendiri apakah di Shopee, terus di Lazada masih ada lapak-lapak yang nulis dikirim dari luar negeri atau enggak. Tapi seandainya ada, berarti harusnya itu sudah melanggar peraturan. Nah, dari sini saya coba untuk cari tahu lagi sebenarnya apa sih yang terjadi. Kenapa kok sampai muncul ide seperti ini. Apakah murni karena UMKM doang atau ada alasan lain. Dan di sini saya menemukan satu informasi. Dan informasi ini semuanya mengarah ke TikTok Shop. Dimana katanya kebijakan serupa sudah dilakukan di USA dan India yang melarang TikTok Shop beroperasi di sana. Jadi TikTok ini adalah sosial media yang seharusnya tidak boleh digunakan sebagai tempat jualan. Nah lho, mana yang bener? Apakah murni untuk melindungi UMKM? Atau karena ancaman dari TikTok Shop? Atau dua-duanya? Saya mencoba cari informasi lebih lanjut. Dan akhirnya saya menemukan satu artikel tentang Project S TikTok. Project S ini dicurigai adalah Project TikTok untuk memperluas operasinya menjadi online shop. Dengan memanfaatkan algoritmanya sebagai sosial media. Mereka bisa mengambil data tentang apa aja yang sedang trending saat itu di sosial media. Dan langsung mengambil action menawarkan produk yang bersangkutan di platform mereka yang bisa langsung di-check out. Kecerigaan ini muncul pertama kalinya justru di Inggris. Jadi ceritanya TikTok ini mengembangkan sayap TikTok Shop-nya ke Inggris. Tapi belum dengan Project S ya. Jadi TikTok Shop yang sama seperti yang sudah rame banget di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Dan mereka berusaha membawa ini ke Eropa. Terus apa yang membuat Project S ini berbahaya? Karena TikTok punya algoritma sosial media, maka platformnya akan bisa tahu barang-barang apa yang sedang trending saat itu. Dan dia akan bisa langsung menyodorkan barang yang bersangkutan di feed usernya tanpa mereka perlu searching dan tanpa perlu buka aplikasi lain. Jadi kalau lagi browsing video, tiba-tiba muncul tombol check out. Dan ini adalah satu hal yang sangat berbeda dibandingin kalau kita lihat di Facebook ataupun Instagram. Mereka sosial media, di Facebook ada marketplace-nya, tapi bukan yang model bisa langsung check out dan beli di tempat. Jadi iklan-iklan yang muncul di Instagram, di Facebook itu ya. Kalau kita lihat dan kita klik, itu akan mengarahkan kita ke website lain, ke e-commerce. Entah ke Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sejenisnya. Jadi dengan nge-klik link itu, kita masih harus ada effort lagi untuk browsing. Effort lagi untuk cari harga yang lebih kompetitif atau variasi produk yang lainnya. Nah, intinya adalah kita masih butuh effort untuk mencari barang sebelum nanti akhirnya kita memutuskan untuk membeli. Tapi di TikTok Shop dengan Project S ini, semuanya akan berubah. Begitu muncul link-nya, bisa langsung kamu beli saat itu dan otomatis akan berpengaruh ke e-commerce dan juga pendagang lainnya. Ditambah lagi, harga yang mereka tawarkan di TikTok Shop itu benar-benar murah. Dan murahnya ini sampai yang nggak masuk akal, bre. Jadi ada satu kekhawatiran juga yang menyebutkan bahwa ini adalah taktik TikTok. Ya, taktiknya si TikTok gitu ya. Mereka jual murah itu bukan ngambil untung, tapi berusaha untuk menjatuhkan pendagang dalam negeri untuk akhirnya nanti mereka nggak bisa bersaing, collapse, dan segala macem. Baru akhirnya mereka akan memonopoli dan harganya bisa jadi bakal dinaikin juga. Nah, berangkat dari kekhawatiran ini, Asosiasi UMKM Indonesia, Akumindo, mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembatasan terhadap hal tersebut. Latar belakangnya sih valid, tapi yang bikin aneh adalah kebijakan selanjutnya. Walaupun TikTok Shop saat ini udah rame banget di Indonesia, tapi infonya Project S sendiri belum ada di sini. Bahkan sebenernya di UK pun itu baru dalam proses development. Ditambah lagi, TikTok Shop juga tidak menyediakan layanan cross-border. Artinya barang yang dijual di sana tidak langsung dikirim dari luar negeri. Yang melakukan cross-border justru adalah platform lain saat ini seperti Lazada dan Shopee dan juga Tokopedia dalam bentuk pre-order untuk beberapa produk. Dan di sana terang-terang disebutin bahwa barangnya dikirim dari luar negeri. Jadi kalau permasalahannya adalah TikTok Shop, oke. Tapi begitu dibandinginnya sama cross-border, ini yang udah nggak nyambung. Karena di TikTok sendiri nggak ada cross-border. Cross-bordernya adanya di platform lain. Jadi ancaman yang tadinya adalah TikTok Shop yang akan memonopoli pasar berujung jadi pelarangan import semua barang yang harganya di bawah 1,5 juta. Dan di sini saya coba membayangkan lagi posisi saya selama ini karena saya juga sering beli barang dari luar negeri lewat AliExpress gitu ya. Di mana barang-barang yang saya beli itu adalah barang-barang yang tidak diproduksi di Indonesia. Jadi walaupun dibilang termasuk cross-border nggak sih? Karena AliExpress itu kan bukan e-commerce Indonesia ya. Ini yang saya masih kurang paham. Nah tapi intinya adalah barang yang saya beli untuk kebutuhan PC itu adalah barang-barang yang tidak ada di Indonesia. Jadi apapun yang saya beli selama ini tidak akan berpengaruh terhadap UMKM Indonesia. Nah kira-kira untuk kebutuhan seperti ini apakah ikutan dilarang atau masih boleh? Karena yang saya baca usulannya itu adalah kukul rata. Semuanya nggak boleh. Cuma di sini saya masih coba menganalisa lagi dan kayaknya masih ada sedikit celah untuk kita bisa bernafas agak lega gitu ya. Yang pertama, usulan larangan tadi adalah untuk barang di bawah 1,5 juta dilarang dijual di e-commerce. Artinya kalau kita beli tapi bukan untuk dijual lagi harusnya masih boleh. Jadi layanan e-commerce di sini yang bisa diatur-atur harusnya adalah yang dari dalam negeri. Misalkan Tokped, Shopee, Lazada dan sejenisnya. Sedangkan untuk eBay, AliExpress itu bukan dari Indonesia. Jadi mau dilarang seperti apapun harusnya nggak bisa breh. Karena mereka nggak ada hubungannya dengan pemerintah Indonesia. Jadi yang bakal dilarang harusnya adalah kita beli dari AliExpress untuk dijual lagi. Tapi kalau kita beli dari sana untuk keperluan pribadi seharusnya tidak dilarang. Termasuk kabarnya akan ada kategori barang-barang tertentu yang nilainya di bawah 1,5 juta yang masih boleh diimport. Dan salah satu kategorinya adalah barang-barang yang tidak diproduksi di Indonesia. Ini istilahnya adalah positive list. Tapi kalau kita kembali lagi ke usulan Pak Ekonom tadi yang mengusulkan pembatasan itu, dia justru bilang bahwa barang-barang positive list ini harusnya nggak ada. Semuanya harus dilarang. Karena kalau memang belum diproduksi di Indonesia, justru ini adalah momen untuk mendorong UMKM untuk bisa mulai memproduksinya. Iya Kak Pak, kalau memang bisa, saya minta tolong dong bikinin saya prosesor Core i7 untuk laptop jadul. Karena ini bahkan Intel pun sudah tidak memproduksi. Kalau saya nggak boleh datangin dari luar negeri, bahkan untuk keperluan pribadi sekalipun, ya tolong bisa diproduksi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!